Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampuransur kepada semuanya Hari ini saya akan berbagi pengalaman Berbagi cerita Berbagi video Namun sebelumnya Jika kita melaksanakan Jepang ke atas dan subscribe Karena kita akan dapat bonus Dari samping video Yaitu video yang selanjutnya Selamat pagi semuanya Semoga hari ini Kita diberikan keberkahan Dari segala usaha yang kita lakukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Dilancarkan rezekinya Karena usaha kita yang kita laksanakan Pada hari ini Saya akan membawa Kita semua Berjanjian ke kebun Karena hari ini Di pagi yang cerita ini Saya akan melaksanakan pemanggaran Di kebun jeruk Di bapak saya Dan kita lihat Para pekerja sudah mulai Menurunkan bagarnya Jadi saya coba angkat itu Butuh 3 orang Untuk membawa Karena cukup berat Tapi Walaupun berat Harganya juga Berat Mahal Tapi tidak Salah Karena sesuai dengan Kualitasnya Kita lanjut Kita mulai Kita lakukan Pemasangan Dengan cara Membentangkan terlebih dahulu Bagarnya Agar lebih mudah Kita lihat Kita lihat Ada yang sudah Dipasang Dan sebelumnya Tiang-tiang dari Bambu itu sudah Ditanam lebih awal Dan kita mulai memasang Dengan cara Menarik Langsung diikat Dengan kawat Ditambah dengan Paku Dan Kawat pun Atau pagar kawat pun Sudah Mulai Lurus Dengan Kencang Apa ya Kencang Ya Sudah Kencang Kita lihat Kawatnya sudah mulai Terpasang Jadi Kebun nyeruknya pun Sudah Terlihat lebih Enak Dilihat Karena Lebih aman Dan waktu Ini sudah Mulai Siang Dan sudah Pada capek Mulai pada capek Kita ngopi dulu Yang mau ngopi Kalau saya Tidak Suka ngopi Tidak suka ngorokok Kita lihat-lihat Di kebun nyeruk Di kebun nyeruk Nah Ini Kebun nyeruknya Luasnya Tidak Begitu Luas Karena Cuma 60 Tumbak 60 Tumbak Berapa meter Persegi Ya Itu Ajalah Cepai Yang Tau Laman Ini Sudah Mulai Dewasa Sudah Cukup Untuk Dilakukan Pengbuahan Karena Kalau Sebelumnya Itu Pemeliharaan Hampir 2 tahun Dengan Yang Saat Ini Untuk Mendapatkan Tanaman Jeruk Sebesar Ini Hampir 2 tahun Kurang Kurang 2 tahun Sekarang Sudah Mulai Dipertahankan Buahnya Kalau Dulu Kecil Buang Kecil Buang Karena Memang Tidak Baik Untuk Tanamannya Katanya Sih Dapat Mempengaruhi Usia Tanaman Jeruk Tersebut Dan Kita Lihat Tanamannya Sudah Cukup Dewasa Semoga Saja Di Musim Depan Berbuah Lebih Banyak Lebih Lebih Lebat Dan Juga Bisa Dilakukan Pemanenan Perdana Semoga Jeruk Ini Hasilnya Lebih Baik Daripada Jeruk Jeruk Yang Sebelumnya Ditanam Karena Sebelumnya Pernah Ditanam Tahun 2000 Awal Itu Sangat Jelek Saya Pernah Nanam Itu Sangat Jelek Karena Yang Bisa Dipanen Itu Ternyata Hasilnya Tidak Maksimal Karena Hanya Bisa Dipanen Di Kelas Jeruk Yang Untuk Peres Kurang Baik Nah Untuk Sekarang Insyaallah Karena Sudah Di Beberapa Daerah Maksudnya Di Beberapa Kecematan Yang Di Daerah Garut Sudah Mulai Mengembangkan Bahkan Yang Lebih Dulu Berapa Tahun Kebelakang Sudah Mulai Berhasil Dan Sudah Mulai Bangkit Jeruk Garut Karena Sebelumnya Juga Berdah Merasakan Kejayaan Jeruk Garut Itu Katanya Di Zaman Kakek Saya Setelah Atau Sebelumnya Karena Tertimu Musibah Gunung Gelonggung Yang Meletus Menyebabkan Tanaman Jeruk Yang Dilikungan Yang Ini Awalnya Dulu Dipenuhi Dengan Tanaman Jeruk Katanya Saya Belum Lahir Sentral Tanaman Jeruk Sekarang Baru Ada Beberapa Petani Yang Memudidayakannya Kembali Karena Katanya Sudah Mulai Kembali Semoga Saja Tanaman Jeruk Ini Berhasil Dan Dapat Menjadi Penghasilan Bagi Keluarga Kami Sekian Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Melihat Dokumenter Saya Semoga Ada Manfaatnya Semoga Menginspirasi Selamat Beraktifitas Kembali Dan Jangan Lupa Ingatkan Saya Ingat Yang Kembali Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Kepada Teman Teman Barangkali Memerlukan Info Yang Lebih Lanjut Terima Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai